Shalom saudara bapak ibu dimanapun saudara berada, kasih Tuhan yang setia selalu menyertai kita, sekarang kita mau belajar firman Tuhan saudara, tapi sebelum itu saya mau ajak kita, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita, mari kita masing-masing semua dimanapun saudara berada, Sapa Tuhan kita berdoa, katakan yang baik, katakan yang manis buat Tuhan kita, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkan mu Menyenangkan mu Senangkan mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan mu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Ku benака Tuhan ku mau menyenangkan mu Tuhan Bentuklah hati ini Jadi bajalah untuk hormatmu Jemerlah bagai emas bunyi Tuhan kuserahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tumbuh selalu Agar aku menyerangkanmu Menyerangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyerangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyerangkanmu Menyerangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyerangkanmu 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 Hanya itu kerinduanku Menyelangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Menyelangkanmu Menyelangkanmu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Ku bawa kepadamu Oh Tuhan Persembahanku ini Ku ingin engkau Menerima Korban syukurku Melalui pujian Takkan pernah kulau Selain Yang terbaik Yang harum Yang harum Dan sedati Di hadapan Tak tahu Tak tahu Yesusku Terima Terima Korban syukurku Terima Persembahanku Persembahanku Terima Ini Terima Persembahanku Terima 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 Yesus ku terimalah Korban syukur ku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembangku Takkan pernah ku bawah Selain yang terbaik Yang agung dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Korban syukur ku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Terima kasih Terima kasih Di persembahan kami Ini hidup kami Tuhan Di hati kami Tuhan Bapak terima kasih Buat penyertaan kasihmu Tuhan Pertolonganmu Hadiratmu Sungguh Tuhan yang baik Tuhan sebentar kami Mau belajar firmanmu Berikan kami hikmat yang baru Berikan kata-kata yang baru Lindungi sembunyikan hambamu Di balik salibmu Tuhan Biar para jemaat Juga para pendengar Boleh mengerti Mendapatkan sesuatu Ya Rokudus Berbicara kepada Setiap orang Mendengar Orapi Tuhan Program ini ya Tuhan In the name of Jesus Hallelujah Amin Shalom Sekali lagi Saudara Nah mari kita siapkan Alkitab kita Mari kita buka Satu Raja-Raja Di pasal yang Kelima Satu Raja-Raja Pasal yang Kelima Nah mulai dari Satu Raja-Raja Pasal yang Kedua setengah Atau mulai ketiga Saudara nanti Sampai ke Pasal yang Kedua belas Kita akan melihat Bagaimana Salomo Menjalankan Pemerintahannya Dan di pasal Sebelas terakhir Salomo Meninggal Dan kita tahu bahwa Akhir kehidupan Salomo Tidak sebaik Bagaimana saat Dia memulai Kehidupannya Nah Pasal kelima Adalah Persiapan Untuk mendirikan Bait suci Nah Saya senang banget Dari prikopnya Sudah Mengingatkan Saya pribadi Atau kita semua Satu hal bahwa Bait suci adalah Tempat dimana Merupakan Sebuah pusat Foundation Of worship Dimana satu tempat Dimana Menjadi tempat Yang sakral Pada saat itu Pusat dimana Mungkin Kerajaan Israel Tersambung Dengan surga Lewat satu tempat Itu yang namanya Bait suci Tempat dimana Adanya hadirat Tuhan Dan Saya suka sekali Perikopnya Bicara bahwa Persiapan Persiapan Artinya Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Hadirat Tuhan Untuk menyambut Allah itu sendiri Memang kudu Adanya Persiapan Persiapan Bicara mengenai Hal-hal Bayar harga Saudara Nah Mari kita Baca ayat satu Hiram Raja Tirus Mengutus Pegawai-pegawainya Kepada Salomo Karena didengarnya Bahwa Salomo telah diurapi Menjadi raja menggantikan ayahnya Sebab Hiram Senantiasa bersahabat Dengan Daud Nah Saudara Hiram ini Kalau di luar konteks Bible Di sejarahnya Saudara Dia ini Raja yang juga Hebat Saudara Dia banyak melakukan Kolonisasi Kolonisasi Dan banyak melakukan Trading Dagang Karena di tempatnya Hiram itu Memang ada resource Alam yang Bahkan Salomo Pun tidak punya Ya Nanti kita akan baca Nah termasuk Kolonisasi-kolonisasi Jadi Termasuk Salah satu founder Daripada ibu kotanya Tunisia Saudara Dan saya percaya Di daerah Tunisia Dan sekitarnya Juga pasti ada Pengaruh Atau kolonisasi Daripada Raja Hiram ini Saudara Nah Mari kita lanjut Baca Ayat 2 Lalu Salomo Mengutus orang Kepada Hiram Dengan pesan Engkau tahu bahwa Daud ayahku Tidak apa Mendirikan Sebuah rumah Bagi nama Tuhan Allahnya Oleh karena musuh-musuhnya Memerangi dia Dari segala jurusan Sampai Tuhan menyerahkan mereka Ke bawah telapak kakinya Ya Nah kita tahu Waktu Daud dulu Pernah sempat berdoa Tuhan saya mau Mendirikan rumah Bagimu Tapi Tuhan bilang Belum saatnya Nanti anakmu yang akan Membangunnya Nah mungkin kita disini Kita melihat alasannya Kenapa Karena Tuhan tahu Bahwa bukan saatnya Untuk membangun rumah Ya Tapi ada musuh-musuh Ada Bangsa-bangsa dulu Ada orang-orang dulu Yang harus Ditumpas Habis pada waktu Zaman Daud Baru akhirnya Setelah Tentram Tidak ada musuh Ya Harta Kedamai Sukacita Yang diberikan kepada Salomo Suatu hal yang sangat Berharga Buat bangsa Israel Sehingga pada saat Salomo Sudah menjadi Negara yang damai Dan makmur Dan mungkin disitu Saat yang tepat Untuk membangun Apa namanya Bait suci Nah Ayat 4 Tetapi sekarang Tuhan Allah ku Telah mengaruniakan Keamanan Kepada aku dimana-mana Tidak ada lagi lawan Dan tidak ada lagi Malapetaka menimpa Dan ketahuilah aku Berpikir-pikir Hendak mendirikan Sebuah rumah Bagi nama Tuhan Allah ku Seperti yang dijanjikan Tuhan Kepada Daud Ayah ku demikian Anakmu yang hendak Kududukan nanti Di atas tahtamu Menggantikan engkau Dialah yang akan Mendirikan rumah itu Bagi namaku Oleh sebab itu Perintahkanlah Orang menebang bagiku Pohon-pohon aras Dari gunung Libanon Ya Ada resource ternyata Di Rajanya Tirus Yaitu si Hiram Di Libanon Saudara Ada pohon-pohon aras Dan biarlah hamba-hambaku Membantu hamba-hambamu Dan upah hamba-hambamu Akan kubayar Kepadamu Seberapa juga kau minta Sebab engkau tahu Bahwa diantara kami Tidak ada seorang pun Yang pandai Menebang pohon Sama seperti Orang Sidon Nah saya suka Saudara Sama Salomo Dengan hikmat yang begitu Luar biasa Ya Memang Raja Hiram ini Bersahabat dekat Dengan Daud Tapi Salomo Tidak Mengambil Favor Atau Apa Buah relationship Papanya Untuk keuntungan dia Betul gak Kadang-kadang kita suka begitu Bener gak saudara Ya kan kamu dulu Kenal sama papaku Kamu dulu kan dibantu sama Papaku Dibantu sama mamaku Sekarang bantu aku dong Enggak Ya Salomo fair Ya Relationshipnya Buat Salomo adalah Satu kesempatan Untuk Melakukan perdagangan Satu hal yang fair Trading Ya Makanya dia tidak mengambil Kesempatan Dia tidak Istilahnya Aji mumpung Saudara Berapa banyak orang Kristen Yang aji mumpung Ya Betul Kita harus ingat bahwa Orang Kristen itu punya Tuhan Yang menaungi kita Kita gak perlu menjadi orang yang aji mumpung Makanya Salomo disini sangat fair sekali Kamu kasih aku pohon itu Ya Aku akan bayar upahnya Dan Salomo gak bilang upahnya berapa Upahnya adalah terserah daripada Raja Tirus tersebut Nah ayat 7 Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu Ia sangat bersuka cita Serta berkata Terpujilah Tuhan kepada hari ini Ia telah memberikan kepada Daud Seorang anak yang bijaksana Untuk mengepalai Bangsa yang besar ini Di hadapan Hiram Salomo adalah Seseorang yang sangat bijaksana Karena Salomo menghendaki yang namanya Aliansi Atau persahabatan Atau perdagangan yang fair Dan yang jujur Ya Dari di luar dia melihat Bangsa yang besar Dia melihat sebuah Seorang yang Karakternya Yang hikmatnya luar biasa Ayat 8 Lalu Hiram mengutus orang Kepada Salomo mengatakan Aku telah mendengar pesan Yang kau suruh sampaikan kepada aku Tentang kayu aras Dan kayu sanobar Aku akan melakukan Segala yang kau kehendaki Hamba-hambaku Akan membawanya turun Dari gunung Libanon ke laut Dan aku akan mengikatnya Menjadi rakit-rakit di laut Untuk dibawa Sampai ke tempat yang kau tunjukkan Kepada aku Kemudian akan ku suruh Bongkar semuanya Di sana Sehingga kau dapat Mengangkutnya Sementara itu Engkau hendaknya Menyediakan makanan Bagi seisi istanaku Seberapa yang ku Kehendaki Atau fair trade Demikianlah Hiram memberikan Kayu aras Dan kayu sanobar Kepada Salomo Seberapa yang dikehendakinya Lalu Salomo memberikan Kepada Hiram 20 ribu Kor Gandum Bahan makanan Bagi seisi istananya Dan 20 Kor Minyak tumbuk Demikianlah Diberikan Salomo Kepada Hiram Tahun demi tahun Dan Tuhan Memberikan hikmat Kepada Salomo Seperti yang dijanjikan Kepadanya Maka damai Pun Ada antara Hiram dan Salomo Lalu mereka berdua Mengadakan Perjanjian Nah mereka Akhirnya Aliansi Saudara Saudara saya pikir Buat seorang Salomo Yang punya Tentara Begitu besar Bangsa yang sangat besar Di Area itu Dia kalau mau Rebut Tirus Dia juga bisa Saudara Ya Tapi pasti Salomo tahu bahwa Berdua lebih baik Daripada sendiri Kalau mau jalan jauh Harus berdua Kalau mau jalan sendiri Mungkin bisa cepat Tapi kalau kita mau jalan jauh Kita harus berdua Dan kita harus punya Orang Yang berada di samping kita Saudara Raja Salomo Mengerahkan orang Rodi Di antara seluruh Israel Maka orang Rodi itu Ada 30 ribu orang Ia menyuruh mereka Ke Gunung Libanon 10 ribu orang Dalam sebulan Berganti-ganti Selama sebulan Mereka ada di Libanon Selama 2 bulan Di rumah Selama 2 bulan Di rumah Adonira menjadi Kepala Rodi Lagipula Salomo Mempunyai 70 ribu kuli Pahak banget Saudara 70 ribu kuli Dan 80 ribu Tukang pahat Di pegunungan Belum Terhitung Para mandur Kepala Salomo Yang mengepalai pekerjaan itu Yakni 3.300 orang Banyaknya Yang mengawasi rakyat Yang mengerjakan pekerjaan itu Dan Raja memerintahkan Supaya mereka Melinggis batu yang besar Batu yang mahal-mahal Untuk membuat Dasar rumah itu Dari batu pahat Maka tukang-tukang Salomo Dan tukang-tukang Hiram Serta orang-orang Gebel Memahat Untuk menyediakan kayu Dan batu Untuk mendirikan Rumah itu Nah Saudara Ada satu hal Yang saya mau kita belajar sama-sama Ya Ada beberapa hal Saudara Yang nomor satu adalah Salomo Tidaksungkan Untuk Menanyakan Dia butuh Kayu aras Dan kayu Yang satu lagi itu Saudara Kayu sanobar Kepada tiram Padahal mungkin hubungannya yang baik Sama bapaknya Biasa kalau di adat istiadat Kita orang Indonesia Pasti sungkanan Betul Kita diajarin di Indonesia Sejak kecil itu Sungkan Padahal Saudara Ada pepatah berkata Kalau gak bertanya Kita sesat di jalan Artinya apa? Ada saat-saat Dimana sungkan itu Gak akan membawa buah Kepada kehidupan kita Berapa banyak dari kita yang sungkan Dan kita kelewatan Kesempatan Untuk mendapatkan yang terbaik Firman Tuhan juga berkata Carilah Maka kamu akan dapat Ketuk akan dibukakan Mintalah Maka kau akan diberikan Kadang-kadang iblis suka Intimidasi kita Saudara Ah kamu Baru diberkati Kamu gak layak Kamu ini Kamu itu Kok kamu kurang ajar Minta sama Tuhan Padahal Tuhan bilang Mintalah Maka akan diberikan Kamu gak dapat Karena kamu gak minta Ya Karena itu saudara Kita harus belajar sebagai orang Indonesia Janganlah terus-terusan Menjadi orang yang sungkanan Kalau memang ada masalah Harus diselesaikan Harus dikonfront Jangan sungkan Konfront Selesaikan Kalau rasanya saya Berhak mendapatkan sesuatu Saudara Orang Kristen gak harus Putih doang hatinya Tapi harus cerdik juga Jangan sungkanan Mintalah Ya Bertanyalah Kita kadang-kadang suka takut Dan kita suka menjadi orang yang Sungkan Orang yang gak sungkan Akan berjalan lebih jauh Daripada orang yang Sungkan Ada perkara-perkara Yang hanya akan diberikan kepada kita Perhatikan saudara Saya ulang lagi Ada perkara-perkara yang Hanya akan diberikan Dan hanya akan kita dapatkan Dengan kita gak sungkan Dan kita berani Meminta Atau Bertanya Ya Belajar dari Salomo Hal Seperti ini Nah Yang kedua tadi Saya sudah sebutkan Bahwa pentingnya Mempunyai orang yang berjalan Bersama kita Di dalam kehidupan Kita kudu punya orang Yang berjalan di depan kita Dimana kita duduk Dan kita belajar Dari dia Kita juga perlu Orang-orang yang ada di belakang kita Dimana kita berdiri Dan kita mengajar mereka Tapi kita juga perlu Orang yang berada di samping kita Yang bisa berjalan Bersama-sama dengan kita That's the importance of relationship Bahwa seberapa hebatnya seseorang Dia kudu punya orang yang berjalan Di kiri kanannya dia Karena orang-orang itulah Yang akan mengolong dia Saat dia jatuh Berdua akan lebih jauh Kalau kita jalan Saudara akan cepat Kalau berjalan sendiri Tapi kalau saudara Mau berjalan Jauh Baun baik suci Perkara jauh 7 tahun Baun rumah Bayangin saudara Baun rumah 7 tahun Seberapa sulitnya itu Dan perlu yang namanya Aliens Atau orang-orang yang bersama Kita untuk mewujudkan Satu mimpi Atau perkara yang Besar Karena itu saudara Saya ajak saudara untuk Lihat di kiri kananmu Kalau saudara Mungkin Banyak orang di belakang Yang mengikuti saudara Tapi punyakah saudara Orang yang di samping kiri kanan Terutama juga Punyakah saudara orang Yang berjalan di depan saudara Yang saudara bisa Dimentor Dan saudara bisa Dilatih Olehnya Ya Kita belajar satu hal Soal yang namanya Relationship juga Kita juga belajar bahwa Salomo sangat luar biasa Dalam persiapan Membangun baik suci Saya gak ngerti Gimana caranya mereka bisa Mengkoordinir 70 ribu 80 ribu pemahat Mereka bisa Koordinir 3300 mandor Untuk terus Bangun yang namanya Baik suci Ya Saya percaya Salomo Punya Organisational skill Yang sangat baik Nah Mengenai Organization skill Yang sangat baik Saudara Di zaman sekarang Kalau kita mau maju Dan kita mau berhasil Saudara Kita harus bisa Yang namanya Mendelegasikan Tugas-tugas Dan tanggung jawab Kita gak bisa lagi Menyelesaikan segala sesuatu sendiri Ah dia lama kerjanya Ah Mendingan saya kerjain sendiri Gak bisa saudara Kita harus belajar delegasi Ya Memberikan tanggung jawab Memberikan tugas kepada Orang-orang Yang bisa melakukannya Delegasi artinya Trust Tapi kebanyakan Maaf Saya harus berkata Bahkan Generasi senior kita Lebih sukanya Bukan delegasi Mereka lebih sukanya Micro management Yaitu Mengontrol Sampai hal-hal kecil Semuanya dikontrol Nah Kita harus belajar Dari Salomo Untuk memilih Trust Daripada Mikro kontrol Hal-hal kecil Semua dikontrol Semua Dimandorkan Semua dipecut Salah sedikit Di ini Itu sedikit Ya Bisa aja Kalau kita mau pakai sistem Seperti itu Tapi itu Gak akan berjalan Sangat jauh Kita harus belajar Untuk percaya Sama orang-orang Di sekitar kita Ya Di ayat di Pasal 5 ini Kita juga belajar Bahwa Orang-orang Kepengen Untuk membangun Bait suci Atau Baitnya Tuhan Ya saudara Bahkan Hiram sendiri Raja Tirus ini Mengirimkan orang-orang Yang skillful Untuk membantu Salomo Ya Apa yang kita bisa belajar dari sini Pakailah talenta kita Untuk membangun masyarakat Untuk membangun kota Untuk membangun negara kita Untuk membangun lingkungan kita Jangan berdiam diri Kalau kita punya talenta Yang kita diberikan sama Tuhan Dan jangan lupa saudara Pakailah talenta kita Untuk membangun rumah Tuhan Sama seperti Salomo Kita belajar apa lagi Disini saudara Kita melihat bahwa Persiapan membangun Bait suci Diberkati Tuhan Segala sesuatu Disediakan Tuhan Bahkan Tuhan Menyediakan era yang damai Sejahtera tentram Tuhan menyediakan resource Tuhan menyediakan Seorang yang namanya Hiram Kami akan mensupply Kayu yang dibutuhkan Saudara Kita belajar bahwa Rencananya Tuhan Dia sendiri yang akan Memprovide Bahan-bahannya Makanya saudara Ikut Tuhan Kita gak perlu takut Rencana Tuhan gak tergenapi Karena rencana Tuhan Itu dia sendiri Yang akan make sure Kalau itu pasti tergenapi Karena itu saudara Di dalam kehidupan kita Sekuler Rumah Segala sesuatu yang kita jalani Dalam kehidupan Marilah kita libatkan Rencana Tuhan juga Di dalam kehidupan kita Marilah kita berusaha Untuk menjadi Ambassador Tuhan Dan Menggenapi Rencananya Tuhan Saya percaya Saat kita gak cuman sibuk Sama rencana kita sendiri Tapi kita juga Mau intune Untuk Rencananya Tuhan Maka saya percaya Tuhan akan menyuplai kita Bahkan suplai Yang dia berikan kepada kita Jauh Lebih banyak Dari apa yang kita pikirkan Sehingga seluruh Area kehidupan kita Pun menjadi cukup Di hadapan Tuhan Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang tidak pernah Berhutang Dan yang terakhir Dari mendirikan Bait Suci Apa yang kita belajar Saudara Bait Suci merupakan Sebuah foundational Spiritual foundation Di bangsa Israel Nah dimanakah Spiritual foundation Saudara Dalam kita membangun Hidup kita Ya Saya ajak kita semua Encourage Untuk punya Spiritual foundation Juga Yang namanya Hubungan pribadi Sama Tuhan Bait Suci Merupakan tempat Dimana bangsa Israel Bisa bersekutu Dengan Tuhan Itu zaman dulu Tapi zaman sekarang Kita gak perlu tempat Untuk bersekutu Sama Tuhan Tapi milikilah Hubungan yang sejati Sama Tuhan Sebagai spiritual foundation Of our life Ya Belajarlah Kitab Suci Firman Tuhan Yang ajaib ini Supaya menjadi Spiritual foundation Buat kehidupan kita Ya Terbiasalah Worship Dan masuklah Kedalam hadirat Tuhan Sesering mungkin Karena itu Adakan menjadi tempat Perlindungan Akan menjadi tempat Yang lebih indah Daripada tempat Yang lainnya Saudara Yang menjadikan spiritual foundation Buat kita Ya Belajarlah berdoa Senantiasalah berdoa Rajinlah untuk berdoa Karena itu adalah fondasi kehidupan Dan juga saudara yang punya keluarga Jangan lupa Gak cuman ke kantor Gak cuman ke gereja Hari Minggu Senin sampai Jumat Milikilah Satu waktu Satu tempat Bersama keluargamu Untuk mengadakan mesbah keluarga Undanglah Tuhan Hadir di tengah-tengah keluargamu Sama seperti Salomo Mengundang hadirat Tuhan Hadir di tengah-tengah Bangsa Israel Undanglah Tuhan Untuk hadir di tengah-tengah keluarga Melalui satu mesbah keluarga Yang rutin diadakan Yang akan menjadi foundation Spiritual Nah saya percaya Apabila fondasi spiritual kita kuat Maka itu akan menjadi aliran Dari dalam ke luar Yang akan memberkati kita Sampai ke segala sesuatu Apapun yang dikerjakan tangan kita Saya percaya Semua bisa berhasil Karena kita punya foundation spirit Yang benar di hadapan Tuhan Amin Bapak kami bersyukur Buat Banyak pembelajaran yang kami belajar Pada kali ini Kami serahkan kepada mu Tuhan Semua Makna-makna yang kami dapat Apabila para pendengar Ada yang mendapat sesuatu yang baru Buat kehidupan mereka Berkati Tuhan Tutup bungkus kami Dengan kuasa darahmu Biar apa yang kami belajar Nggak cuma stay Masuk kuping kiri Kuar kuping kanan Tapi boleh bertumbuh berbuah Dan menjadi kebaikan Buat kehidupan kami Dan itu bisa menyenangkanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus E Men